Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fathia Bias channel Hari ini aku mau bikin monthly favorites Ya Allah, kenapa sih kayak Kenapa cepet banget Masya Allah, tabarok Allah Waktu tuh berlalu, masa udah bulan Juli aja tuh Kemaha iya teh Udah, jadi saatnya kita bikin apa? Yeay, June favorites Oke, ini ada beberapa produk yang aku pake Dan ternyata kebanyakan dari skincare Jadi makanya aku udah dandan juga Btw, kalo kalian penasaran ini aku makeupnya seperti apa Kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya Atau nanti setelahnya ya Karena aku gak tau, aku pengennya monthly favorites Akan selalu tayang di awal-awal bulan Jadi nanti aku kabarin aja ya Terus, mari kita mulai aja Btw, this is not sponsored video Ini adalah produk-produk yang memang aku pake Selama satu bulan atau lebih Aku review, aku pake banget-bangetan Dan sampai akhirnya di hari ini Produk-produk yang aku sampaikan itu adalah bener-bener produk yang Kucinta Oke, without further ado, let's go Oke, let's jump riding Ini dia produknya Aku udah disiapkan Kita mulai dari yang pertama kali ya Itu adalah dari Lancome Ini adalah parfum Lancome Namanya adalah Idol Atau Idol Idol sih harusnya ya Idol Ini Idol Le Parfum Ini adalah waktu itu Iklannya adalah Zendaya Oke, ini kalian bisa liat iklannya Sekilas aja Biar gak kena copyright Terus Pas awal kayak Aku salvak banget sama apa Coba Tipis banget Parah Ini parfum tertipis Yang pernah aku punya Dan bener-bener Kalau disandingkan Sandingkan Dengan iPhone Look at that Sama tipisnya Lihat banget Sama tipisnya Jadi aku tuh pas nyobain ini Aku udah suka banget wanginya Cuma kayak oke lah Wanginya Karena aku kan punya parfum lain yang kayak aku banget gitu Terus Akhirnya aku bawa dia-dia mulu Gara-gara apa Gara-gara tipisnya Karena dia tipis Meskipun dia isinya 50 mil Tapi dia tipis Ditaruh di tas Yaudah kayak Santai aja gitu Gak terlalu berat Terus juga enak juga Dan lama-kelamaan Enak banget Di aku wanginya Sampai Orang-orang tuh udah mulai notice Wanginya aku tuh makin enak Dan kayak ada sesuatu yang berbeda Aku bilang Langkom idol sayang Waktu itu gue ikut PR Maksudnya kayak ikut eventnya Terus nyobain Dan aku suka banget Gitu Bahkan ini aku Waktu ikut eventnya Jadi aku digrafir gitu Ada FB-nya gitu Keliatan gak sih Tuh FB Gitu Bayangin 50 mil Udah tinggal segini Dan ini kayak Mungkin gak nyampe 2 bulan Eh 2 bulan lah Dari puasa tuh Sampai sekarang Udah mau abis Aku mau lagi sih Jujur fix Akan aku beli lagi Gitu Itu aku suka banget Oh iya Lupa gak suka wangiin Jadi dia itu wanginya Sebenernya pas pertama kali Kalian cium Itu dia Sebenernya dia ada Wangi mawarnya Tapi sebenernya bukan Mawar yang terlalu Kecium pada pertamanya Tapi lebih ke wangi Apa ya sebutannya ya Buang Sebentar Mendingan saya baca dulu Saya takut salah Oke Dia sebenernya main accordsnya itu Aku baca dari Fragrantica ya Dia rose Tapi pas aku cium tuh Dia bukan yang terlalu wangi Rose banget Karena aku sebenernya Bukan tipe yang suka banget Rose banget Lebih kayak agak kemaski Ada maskinya gitu Dia lebih Kalem Lebih tenang gitu Perasaannya Kalo nyum ini Terus dia ada fruity-nya Ya aku berasa dia ada fruity-nya White floral Sweet Powdery Betul Floral Citrus Aquatic Dan fresh Emang freshnya agak sedikit Kurang nyentrong Tapi Karena dia lebih ke manis Tapi manisnya lebih ke elegan gitu Aku suka sih Sumpah wanginya Ini aku bacain ya Dia itu Top notesnya Peer and bergamot Iya betul Wanginya tuh dia bener-bener Wangi agak buah Sebenernya pas awal aku cium Betul Peer and bergamot Terus tengah-tengahnya Baru Turkish rose Rose demai Dan Indian jasmine Bayangin rose dan jasmine Dua-duanya emang kalo misalnya ada di tengah-tengah itu Aku pasti cocok Aku suka Dan base note-nya adalah White mask and vanilla Again Kalo misalnya ada itu di bawah Aku pasti suka Bener Cuma karena atas itu Peer Emang wanginya aku suka Jujur jatuh aja Bener kan Begitu Enak banget Kalo kalian mau nyobanya Mendingnya cium dulu Kalo di toko ada Kalian cium Atau gak kalian beli sih Karena bener-bener wanginya enak banget Kalo aku nyium ini Aku ngebayang Perempuan Yang easygoing Tapi dia bisa mewah banget juga Bisa easygoing juga Ini menurut aku bener-bener Versatile banget Dia pagi-pagi Siang, sore, malam Dia aman banget Karena hari ini aku mau pake Tuh Dan karena menurut aku dia tipisnya itu Itu nilai plus Ngebuat kita tuh Bakal jadi bawa dia mulu Gitu Kau bayang gak sih Itu kalo dari aku ya Gitu Enteng banget Terus selanjutnya Adalah dari makeover Ini adalah makeover Power Skin 4x Deep Cleansing Power Ultra Deep Cleansing Oil Seperti namanya Ultra Deep Cleansing Oil Cleansing Oil Jadi minyak untuk membersihkan makeup Meluruhkan makeup Tapi dia tuh deep cleansing Dan aku setuju banget Jadi kalo kalian liat tuh Dia tuh emang minyaknya Apa ya Pas dipegang Agak Gak terlalu kental banget gitu ya Minyaknya Terus pas dipake Dia luruh banget Tapi pas dibersihin Dia tuh gak ada Sisa residu yang lengket Atau minyakan atau apa Aku lagi suka banget Dan ini liat tuh udah Kayak tinggal segini juga Udah mau abis Aku suka banget Dia juga Apa namanya Gampang dibawanya Kalo mau dibawa tuh Tinggal diputar doang Kalo mau di lock Enggak Lock enggak gitu Gampang banget Terus juga ini Aku selalu bawa buat travelan Maksudnya kalo aku pergi-pergi Apalagi ya Suka sih Dan unclocked force Iya sih Aku gak ngerasa dia juga Menutup pori-porinya Malah bener-bener ngebersihin banget sih Menurut aku I love I love Cuman menurut aku Dia masih memang Kalo cleansing oil Buat waterproof makeup Kayak mascara Masih belum bisa sih Aku belum nemu sih Cleansing oil yang bener-bener Bisa sampe ngebersihin Waterproof makeup Terutama mascara gitu Jadi Kalo dibandingin sama yang lain Untuk mascara Dia sama aja Gak bisa ngebersihin Waterproof makeup Mascara terutama Tapi buat yang lainnya Aku suka banget Terus selanjutnya Ini aku suka Body cleansernya Dalba Yang white travel Body cleanser Awalnya aku random Gara-gara pas aku traveling Maksudnya pas aku lagi pergi Aku mau bawa Cuci Apa namanya Sabun Tapi udah pada abis Yang kecil-kecilnya gitu Terus adalah dia Aku Ya udah deh aku bawa dia Eh ternyata aku suka banget Dan dia kayak gak butuh banyak Udah berbusa Tapi bikin lembab banget Di kulit Jadi kayak Yes Semoga dia ada yang gede sih Karena aku mau beli Dan ini bagus banget Tulisannya dia ada oil serumnya Matesan Dia tetep lembab banget Terus dia For a glowing and moisturized skin Klaimnya sesuai Aku suka banget Dia yang kecilnya juga jadinya Menurut aku sekitar 5 hari Juga aman lah Karena dia dikit aja Udah berbusa Mantep Terus selanjutnya Ini adalah dari Duva Derm Ini MSM Face Mist Ini aku keracunan sama Kak Feve Thank you banget Kak Fevelo udah ngeracunin gue Dan beberapa temen influencer aku Sebenernya udah banyak banget Yang ngomongin ini Aku gak jadi beli-beli Karena dia lumayan pricey harganya Tapi setelah aku liat-liat Tentang TV bagus-bagus banget Aku langsung kayak Yaudah deh aku coba deh Aku beli deh tuh kan Ada yang gede ada yang kecil Karena aku yakin Kalau udah pasti Banyak yang bilang bagus ya Mendingan gue beli semuanya gitu kan Aku pake Aku suka banget Dia itu sebenernya Nih ya Sebenernya dia itu kayak Face Mist Iya sesuai namanya Face Mist Jadi tulisannya adalah Dia protect your skin From wide spectrum of bacteria Fungi and yeast Terutama buat kalian Helps prevent Potential acne and irritation From wearing mask all day Jadi buat ngurangin mask nih Dan dia juga bilang Strengthen your skin barrier Leaving skin radiant and purified Kayak ini adalah Jawaban atau solusi Buat kalian yang Gampang mask nih Yang gampang skin barrier-nya rusak Gara-gara kegesek sama masker Ini dia Dan aku udah pake dia Sebenernya baru 2 minggu Tapi aku bener-bener ngerasain banget Kok kayaknya iya ya Membantu banget nih Terutama di bagian sini Aku tuh sebenernya gampang banget kan Kalau kena kegesek Masker Apalagi kalau misalnya aku lagi make up kan Kegesek gitu wah gampang banget Beruntusan Tapi dia aman banget Terus juga Menurut aku Dia itu memberikan efek Lebih matte Wajah yang lebih matte Kayaknya sebum aku tuh Lebih terkontrol sama dia Cuman ada aku pake Ada aku kulitnya agak kering Aku pake dia Kayaknya agak kekeringan Jadi keep it mine aja Buat kalian yang kulitnya Lebih agak kering Dipastiin aja Abis itu kalian pake Hydrating toner atau gimana Tapi kalo di aku Aku suka banget Parah BTW dia ini Aku pake biasanya Abis cuci muka Sebelum pake toner Aku pake dia dulu Jadi kayak face mist Aku tunggu dia agak nyerap Baru abis itu aku pake toner Dan lain sebagainya Atau Kalo buat kayak sehari-hari Aku lagi kayak ngerasa Butuh Apa ya Bistel lu sering pake masker Aku semprotin Karena aku pake bawah yang ngecil Bagus banget Mantap Terus selanjutnya Aku itu juga lagi suka banget Pake Ray Skin Green Tea Plus Burst Lane Body Cream Yang ini Warnanya biru Sebenernya aku udah belinya udah lama Pas lagi di SXB Surabaya X Beauty Cuman aku waktu itu Makanya cuman sedikit-sedikit Gak terlalu diperhatiin banget Sampai akhirnya aku makanya-makanya Lumayan rutin Aku baru ngerasa Kulit aku bener-bener lembab Ketika aku gak pake body lotion pun Aku tetep ngerasa kulit aku lembab Karena dia Aku yakin karena Cuman dia yang aku pake Gitu No silicone No parabens No mineral oil No fragrance No vitilates Dan no synthetic colors Ya true Bagus Aku suka banget Teksturnya juga dia Creamy Tapi creamy yang Masih nyerep Enak banget Ini aku biasanya pake pagi malem pun Juga dia gak lengket Di kulit Langsung Tuh Bukannya kayak creamy Langsung kayak Masih banyak putih-putihnya gitu Dia yang cream Tapi langsung nyerep gitu loh Di kulit Tuh Begitu Kalo buat wanginya Menurut aku dia gak ada Wangi yang spesifik ya Bukan wangi Fruity atau wangi manis Gak Dia wanginya netral Kayak wangi Yaudah wangi netral aja Gimana sih Gitu Aku suka Terus selanjutnya Ada serum yang aku suka juga Ini dari You You Radiance Up Antioxidant Serum Kalo kalian tau Aku kan cinta banget 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 sama You yang Brighten Up Eh Brighten apa gitu pokoknya Warnanya kuning Dia ada kandungan Seam White 377 nya juga Nah ini dia ada Tapi ini menurut aku Dan aku nanya juga Ini tuh lebih Improve formula Dibanding yang itu Makanya aku berani coba Dan aku merasa Dia juga Sama bagusnya Bahkan menurut aku Dia juga lebih baik juga Karena dia si Moet 37 nya Nisame Ada Korean Camele Extract Ada Karnose ini juga Aku suka sih Cuman kalo aku boleh memilih Kalo dari packaging Antara ini Sama yang sebelumnya Aku jujur Lebih suka banget Yang sebelumnya Kayak clean aja Terus agak transparan Ada warna-warna Yang berbeda-beda juga Karena transparan Aku jadi bisa liat Aku tuh udah gak habisin Berapa banyak Kalo ini tuh Dia masih berasa berat Tapi aku yakin Ini udah aku habisin Lumayan banyak Tapi kan gak keliatan Gitu loh say Itu aja sih Yang menurut aku Menjadi Aduh sayang banget Packagingnya Bagusannya gitu Selanjutnya Selanjutnya Aku juga Lagi suka Kalo buat traveling Ini kayaknya temenya Tema traveling ya Karena emang aku lagi Alhamdulillah Belakang ini lagi sering banget Pergi-pergi Lagi Bisa pergi juga Barang-barangnya adalah Barang-barang buat traveling Ini adalah muak Yang Pokoknya Buat naro sponge gitu Sebenernya ini tuh Aku tau Ada merk beauty blender Itu menurut aku Salah satu OG Yang punya beginian Dan warnanya kalo gak salah Juga kayak gini Yang pasti liat Nah ini ada versi murahnya Saya versi lokalnya Muak Jadi kalo kalian beli Mendingan Beli yang affordable-nya aja Karena menurut aku Dia ya buat tempat Yaudah Tempat sponge aja Gitu loh Yaudah gitu loh Tapi aku merasa Terbantu banget Jadi biar dia gak kotor Atau kayak hilang Terus selanjutnya Aku juga lagi suka banget Blushnya Sephora Ini blush yang Aku beli Ngasal banget Yaudah random Lagi kepengen ke Sephora Itu aku tuh beli Di Redahlia Highlighter Itu masuk ke Monthly Favorites yang aku yang kemarin Nah yang ini Blushnya aku suka banget Parah Ini Colorful Blush 1806 Shadenya adalah Seperti Indang Kayak gini warnanya Hari ini aku sebenernya gak pake Cuman aku kasih liat aja ya Ini tuh Cakep banget Dari gitu dia udah ada cerminnya juga Menurut aku dia nilai plus sih Tuh Dia kayak Warna pink Aku juga lagi mengarah-ngarah agak ke pink nih Sekarang blushnya Nge-pink Tapi bukan pink yang Pink yang cool tone Yang neon Tapi dia pinknya masih ada Sedikit warmnya Jadi kalo dibuat kita yang kulitnya warm Masih bagus banget Dan masuk banget gitu loh Di kulit Pigmentasinya juga menurut aku cukup banget Gaknya terlalu nyentrong Gampang banget Jedar gitu Tapi bukannya gak keliatan juga In the middle In the perfect Texture Perfect Apa ya Proportion Jadi kalo mau dipake tuh Mantep Warnanya bagus Catet guys Jangan sampe kehabisan Karena bagus Terus ini adalah terakhir Hal random Ala Fathia Bia Di bulan ini Yaitu adalah Ini dia Aku gak tau sebutannya apa Tapi yang aku maksud adalah Bundarannya ini Buat naro kabel Kabel-kabelan Yang aku jadi Di tas aku sekarang ada tiga ginian Kabel buat USB-C Kabel buat iPhone Sama kabel buat Iwatch aku Udah Tiga-tiganya itu Di untung-untung gini Tapi yaudah rapi aja gitu Bentuknya boner Lucu udah Kayak Aku tinggal bawa bonggolnya doang Gitu Aku lupa namanya apa Ntar aku tau disini Dan lagi kalo gak salah Dia murah banget juga Recommend banget Terbantu banget Jadi lebih rapi Karena dia Dan sekian segitu aja Monthly favorites aku Di bulan Juni ini Semoga terbantu Itu yang paling penting Semoga bermanfaat Itu yang paling penting Rekomendasikan aku video apa Gitu loh Buat yang next text lagi Biar gak Monthly favorites mulut Kagak bosen Tapi orang-orang pada nonton Kalo manti favorites Empty Holt Gitu Jadi makanya coba tolong ya Rekomendasikan aku Bikin video apa lagi Gitu ya Oke deh Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah selamat menikmati